Mahasiswa memaksa masuk ke kantor bupati dalam demo penolakan kenaikan harga BBM di Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Sementara itu unjuk rasa di depan kantor Pemkap Bondowoso diwarnai aksi kericuhan. Ricu dan saling dorong mewarnai unjuk rasa menolak kenaikan BBM di depan kantor Bupati Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Suasana kian memanas saat salah satu mahasiswa diduga di pukul 1 PP. Aksi baku hantam pun tidak terhindarkan. Kericuhan bermula saat masa dari HMI Polewali Mandar kesal karena tak kunjung bisa bertemu perwakilan Pemkap. Hal ini menuntut kenaikan harga BBM dan juga dalam hal ini Pertalet dan Sulawesi. Ada pun keuntutan lain yang kami bawa itu tentu penyelesaian harga, tarif dasar listrik, kemudian berantas mafia medias. Akibat aksi ini pagar kantor Bupati Amruk dan sejumlah mahasiswa terluka. Usai aksi saling dorong, aksi tetap berlanjut hingga Senin petang dengan penjagaan petugas gabungan. Kericuhan juga mewarnai demo menolak kenaikan BBM di depan kantor pemerintah Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur. Kericuhan terjadi karena mahasiswa dari pergerakan mahasiswa Islam Indonesia cabang Bondowoso hendak masuk menemui Bupati, namun dihalangi petugas hingga memicu kemarahan. Mahasiswa kemudian maju mendekati pagar Pemkap hingga aksi saling dorong tidak terhindarkan. Selain itu mahasiswa juga melempari polisi yang berjaga dengan air mineral. Beruntung kericuhan tidak berlangsung lama setelah perwakilan dari pihak pemerintah Kabupaten Bondowoso keluar menemui mahasiswa. Dalam tuntutannya para pendemo meminta pemerintah tidak menaikkan BBM karena sangat memberatkan masyarakat. Karena kenaikan BBM ini sangat memberatkan di masyarakat, terutama masyarakat yang menengah ke bawah. Karena daya untuk membeli BBM yang mana pertalit saja yang seharga seperti itu, kita masih minim untuk membelinya. Apalagi ketika pertalit itu didaikan, malah itu akan memberatkan. Usai menggelar aksi, para pendemo membubarkan diri dengan pengawalan aparat kepolisian. Tim Liputan Ainews melaporkan.